Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita memulai forum yang berbahagia ini Marilah kita terlebih dahulu memanjatkan pujian serta rasa syukur kita kepada Allah SWT Yang telah memberikan kita segala nikmat yang membuat kita bisa berkumpul hari ini di forum yang berbahagia ini Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada baginda Manusia mulia Nabi Muhammad Rasulullah SAW Beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang mengembang risalahnya Sahabat PNF yang dirahmati Allah SWT Pada bulan Ramadan ini saya akan berbagi skapur sirih tentang gaul dalam lingkup Islam Di masa muda kita sudah biasa menyebut kata gaul dan nokrong Namun ada pula pemuda atau santri yang risih jika disebut anak gaul Walaupun dalam literasi Islam anak gaul, muslim gaul, ustad gaul merupakan bukan sesuatu yang baru dalam literasi Islam Bahkan ada dalil akar ilmiahnya Pada dasarnya gaul dalam agama Islam itu baik Hanya mungkin istilahnya jarang dipakai Yang sering dipakai adalah bergaul Contohnya Kita harus bergaul, itu boleh Kita harus bergaul, wah kok aneh Padahal dua kata ini dari satu kata yaitu gaul Yang satu dianggap negatif dan yang satu dianggap positif Kita ini harus bergaul, pemikiran orang langsung positif Kita ini harus gaul, wah kok aneh Padahal sama saja Intinya katanya sama hanya saja pandangannya yang berbeda Rasulullah SAW bersabda Yang artinya Orang yang beriman, yang berbaur atau berinteraksi dengan manusia Dan bersabar atas perbuatan buruk mereka Lebih besar pahalanya daripada seseorang yang beriman Yang tak berbaur atau berinteraksi dengan manusia Dan tidak sabar atas tindakan buruk mereka Contohnya Namanya kita tampil di depan publik Pasti banyak hal-hal yang kadang tidak membuat kita nyaman Dan dalam ketidaknyamanan itu Kalau kita bisa menjaga adab Tidak mencelah Tidak membalas keburukan dengan keburukan Tidak berdebat secara panjang lebar Berarti kita termasuk Dia bersabar akan gangguan mereka Maka banyak pahalanya daripada kita Yang tidak tampil di depan publik Bahasanya jadi publik figur Tidak mau dikenal orang Tidak ada yang tahu tentang kelebihan dan kebaikan kita Sehingga tidak ada tantangan Diperlakukan secara tidak nyaman Karena tidak terlalu tampil Sehingga tidak banyak mata yang menilai Kalau sudah tampilkan banyak penilaian Ada yang menilai secara objektif Dan ada yang mencari kelemahan dan kekurangan Ataupun tidak ditemukan Dia akan membuat-buat Itu konsekuensi dari bergaul Baik itu bergaul di kehidupan secara normal Secara hari-hari Apalagi kehidupan bersosial media Yang mungkin orang mengenal kita banget Tapi kita tidak kenal dia searah Contohnya melihat dari story Instagram Dari WA kita Dari Twitter kita Dan dalam kondisi kita bergaul Kita diperlakukan dengan tidak baik Dari kata-kata maupun dari perbuatan Sikap atau dengan apapun bentuknya Dan kita bersabar Sabar bukan berarti diam ya Tapi bersabar menjaga sikap Kita tidak berlaku jahil Jahil disini bisa disebutkan Kehilangan kontrol Etitud kita Akhlak kita Kita tidak kehilangan kontrol akhlak Maka kita disebut Yasbir Allah Adahum Maka kedudukan kita Aqdomu Ajarun Lebih besar pahalanya Daripada mu'min Yang tidak tampil di depan publik Yang tadi disebut Tidak bergaul dengan orang Tidak membuka diri Tidak mencoba membaur dengan yang lain Tidak mencoba melihat ada dunia lain Selain dunia dia Jadi dia tidak mendapatkan Kesekuensi dan dinamika bergaul Dia mu'min Tapi tidak lebih baik dari tadi Al mu'minul ladhi yukhali tunnas Jadi dinamika kesekuensi Dari bergaul Kalau kita bergaul Tapi kita tidak sabar Dengan gangguan orang lain Maka kita tidak memenuhi Syarat pergaulan secara islami Kita tampil di depan publik Tapi kita marah-marah Kita tampil di depan publik Tapi debat Kita tampil di depan publik Kita gaul dengan banyak orang Tapi semua di judge Berarti Kita tidak memenuhi syarat Bergaul dalam konteks Hadis sahih Yang tadi disebutkan Mu'min yang bergaul Dan bersabar Atas gangguan manusia Lebih baik Atau lebih besar pahalanya Daripada mu'min Yang tidak bergaul Dan yang tidak bersabar Atas gangguan manusia Demikian sahabat PNF Beberapa hal yang dapat Saya sampaikan Semoga apa yang disampaikan tadi Dapat memberi manfaat Dan kebaikan Bagi kita semua Tentunya Kesempurnaan Hanya milik Allah Semata Karena itu Saya mohon maaf Atas ucapan Atau tindakan Yang tidak mengenakan Bagi para sahabat PNF Semoga Allah menonton kita Menuju jalan yang paling lurus Yakni Islam Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya